Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Valery di Vals Tuny Di video kali ini, kami mau ngajak teman-teman ke salah satu objek wisata yang lagi hits nih di daerah Semarang Tepatnya di daerah Bawen, yaitu Dusun Semilir Nah, Dusun Semilir ini selain tempat wisata, dia juga ada hotelnya Friends Dan kita mau nyobain nginep selama semalam di sini Yuk kita lihat Keberadaan Dusun Semilir mudah ditemukan karena tepat berada di samping jalan utama Semarang Bawen Di dalam area Dusun Semilir, ada bangunan yang didesain mirip candi dan berdiri megah di area wisatanya Masyarakat kadang menyebutnya mirip botol, bahkan mirip bawang loh Friends Dilihat-lihat, iya sih ya Friends, kayak bawang Sebenarnya bangunan utama Dusun Semilir itu terinspirasi dari stupa di Candi Borobudur Yang dipadukan dengan logo Provinsi Jawa Tengah Nah, ini kami sedang proses check-in Dan tidak terlalu lama prosesnya Karena antrian tamunya juga gak banyak Cuma pas lagi check-in tuh ada tamu yang marah-marah Kasihan masnya dimarahin Daripada pusing-pusing Sekarang kita cobain welcome drink aja ya Ini welcome drinknya self-service Udah gitu dikasih minuman bedang unguh Kalau gak salah Rasanya oke lah Enak Sambil menunggu check-in Di tengah cuaca Bawen yang dingin Ini minumannya cocok banget Friends Dusun Semilir adalah tempat wisata di Kabupaten Semarang Yang punya berbagai fasilitas dan wahana menarik Alamat lengkapnya ada di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 49 Bawen Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Nah Friends Ini tadi di sebelah lobi Adalah tipe kamar yang biasanya jadi ikonik dusun semilir Yaitu tipe pool play side ya Dimana di depan kamarnya tuh langsung kolam renang gitu Nah jadi kolam renangnya cuma tersedia di tipe ini Dan tipe di atas ini Tipe yang di bawahnya gak bisa menikmati fasilitas kolam renang Seperti tipe kamar yang kami pesan ini Friends Ini adalah tipe garden Dia viewnya menghadap ke taman Dan tipe ini tidak bisa menikmati fasilitas kolam renang Yang tadi pertama kita lihat itu loh Karena kolam renangnya itu hanya terdapat Di depan area dua villa teratasnya aja Jadi yang tipe kamini, tipe garden Sama yang di bawahnya, tipe glamping itu Kita gak bisa ikut menikmati si kolam renangnya gitu Nah ini dia suasana di dalam kamarnya Kapasitas kamarnya adalah untuk empat orang Yang terdiri dari satu ranjang king Dan satu ranjang tingkat Jadi bisa berempat Udah gitu Ini kamar mandinya Sebenarnya kamar mandinya sih lumayan bersih ya Terus juga amenitiesnya juga lengkap Cuman ini entah kenapa tuh Ada keluar bau-bau gak sedap gitu loh Begitu buka pintu kamar mandi Jadi itu cukup mengganggu Sehingga pintu kamar mandinya sering kami tutup Karena kalau dibuka tuh baunya sampai Menyebar ke kamar gitu Terus ini juga yang kami notice ya Anduknya cuman disediain dua Walaupun kapasitas kamarnya tertera empat orang gitu Agak lucu sih Nah ini ranjang tingkatnya di sebelah kiri Terus ke sebelah depannya Ini yang kasur king bednya Desain kamarnya estetik Dimana dia memadukan konsep Jawa dan modern Sehingga perabotannya pun banyak didominasi Kayu-kayu dan ukiran-ukiran Lucu banget sih ini ya Kayak kubah gitu Udah gitu Di atas kasurnya juga disediakan kelambu Nah ini buat menu makanan di restorannya Kalau kita mau pesen Oh ya Yang cukup mengganggu adalah Nyamuk-nyamuknya ya Kayaknya Jadi Memang ketika malam tuh Nyamuknya cukup ganas-ganas Jadi berisik gitu di telinga Dan Kita udah coba pake minyak telon Pake kayu putih Dioles-oles di badan tuh Nyamuknya tetep dateng Jadi itu cukup mengganggu ketika kami tidur ya Kelambunya juga Kayaknya Kurang kepake ya Kalau nyamuknya udah di dalam kelambu Terus Kelambunya ditutup ya sama aja gitu maksudnya Terus Anak-anak yang diranjang tingkat Juga mereka mengeluh Spray-nya sama bantalnya gitu Bikin gatel Gak tau kenapa tuh Mungkin bisa jadi perhatian ekstra ya Buat pihak villanya nih Anas review dari kami Ini TV-nya Sebenernya udah smart TV Cuman Ini mau buka YouTube aja Gak kebuka-kebuka terus Gak tau lemot banget si wifi-nya tuh Nih Pegangan pintunya udah Lepas sebelah Friends yang kiri Ya gitu friends Kurang lebih fasilitasnya To be honest sih Buat kami Termasuk tipe villa yang Cukup dicoba Satu kali aja gitu Karena penasaran aja Tapi kalau disuruh ngulanginep lagi Kayaknya Mending pilih Tempat lain deh Sorry Pertimbangannya adalah Kayaknya kurang worth it aja ya Dengan harga room rate 1,8 Terus fasilitas yang kami dapat Dengan kondisi kamarnya juga Tidak sebanding Tidak sebanding gitu Kayaknya Kolam renang gak ada Kolam renang umum ya Maksudnya yang bisa dinikmati Oleh semua pengunjung yang menginap gitu Gak tergantung tipe kamar Playground untuk anak juga gak ada Paling anak kalau mau main kan Ke dusun semilirnya Memang sudah include tiket masuknya Tapi setiap wahananya Harus bayar lagi Sama aja kayak penunjung biasa Yang tanpa menginap gitu Nah ini kami melipir sebentar Ke Cimori Untuk makan malam Karena jaraknya gak terlalu jauh Dari dusun semilir ya Seperti Kasnya Cimori Mereka menjual Aneka Makanan dan minuman Berbahan dasar susu Udah gitu juga Selain resto Mereka ada tempat main ya Kayak gini Ada waterparknya juga Cuman kami gak masuk ke arena mainnya Karena waktu itu udah sore Udah mau tutup Jadi Kagok lah Walaupun kayaknya menarik sih Dia ada Minizu Ada Kuda tunggang Terus ada Miniatur-miniatur Dari negara mana gitu Kayaknya lucu-lucu Jadi kami kesini Hanya makan aja Dan ini makanan yang kami pesan Kesokan harinya Pagi-pagi Kami udah siap Untuk sarapan Nah ini restonya Friends Tempatnya lucu sih Estetik gitu Terus Kayak Pake payung Ala-ala Bali Pegawainya juga Ramah Kami dapat Jatah breakfast Untuk Empat orang Sesuai kapasitas kamar Menu makanannya Sebenernya Cukup Bervariatif Jenisnya banyak Udah gitu Juga Dia Refilnya cepet ya Kalau ada Makanan yang habis Gitu Terus Dia juga Sedia Menu-menu Tradisional Kayak gini Ada Menu Western juga Tapi Secara rasa Bisa dibilang Tidak terlalu Istimewa sih Karena ada Beberapa Makanan yang Rasanya Kurang ya Dan juga Penyajiannya Udah dingin Gitu loh Jadi Agak kurang Enak Untuk dinikmati Cuman ya Overall Untuk Memulai hari Mengisi tenaga Di hari itu Oke lah Untuk Tipe Villanya Sendiri Ada Garden Playside Pool Playside Dan Hideaway Space Dusun The Villa Sendiri Dibangun Sejak Bulan Desember 2020 Nah Buat Kamu Yang Mau Menginap Di Dusun The Villas Berikut Ini Tarif Permalamnya Untuk Weekend Ya Friends Tipe Garden Playside Sekitar 1,8 juta Permalam Tipe Pool Playside Sekitar 2,5 juta Permalam Tipe Hardway Space Sekitar 3 juta Permalam Tarif Harga Di Atas Dapat Berubah Sewaktu Waktu Ya Friends Nah Kami Menginap Di Tipe Garden Playside Untuk Tipe Garden Playside Tidak Ada Kolah Berenang Di Depan Pintunya Friends Untuk Kamu Yang Mau Mendapatkan Fasilitas Kolam Renang Langsung Di Depan Kamar Minimal Kamu Harus Besan Kamar Tipe Pool Playside Ya Bisa Dilihat Menu-menunya Kebanyakan Makanan Indonesia Ya Yang Agap PR Adalah Kalau Pak Semua Tamu Berbarengan Untuk Breakfast Itu Limit Kursinya Terbatas Jadi Harus Saling Tunggu Ganti-gantian Gitu Ya Terus Ini Juga Kami Menemukan Masih Ada Peralatan Makan Atau Piring Mangkok Yang kotor Kayak Begini Sayang Banget Selesai Sarapan Sebelum Checkout Kami Mau Jalan-jalan Dulu Di Dusun Semilir Kita Mau Lihat Suasananya Kayak Gimana Ya Tamu Yang Menginap Di Dusun The Villas Gak Perlu Bayar Tiket Masuk Lagi Kalau Mau Jalan-jalan Ke Dusun Semilir Ya Friends Cukup Masuk Saja Lelah Pintu Yang Terhubung Kecuali Jika Mau Menikmati Wahana Yang Ada Seperti Prosotan Pelangi Nah Ini Lucu Banget Nih Di Kiri Kanan Itu Toko Toko Gitu Terus Dia Ada Hiasan Warna Warni Gitu Di Atapnya Menarik Banget Daya Tarik Lainnya Yang Takalah Unik Dan Banyak Diburu Pengunjung Adalah Adanya Perosotan Raksasa Setinggi 40 M Friends Panjang Lintasannya Mencapai 120 Juga Memberikan Keunikan Tersendiri Bahkan Membuat Wahana Ini Banyak Dicontoh Oleh Wisata Wisata Lain Ya Friends Kalau Kalian Kesini Harus Coba Ya Friends Waktu Itu Aku Juga Coba Seru Banget Dusun Semilir Juga Punya Wahana Permainan Anak Anak Mulai Dari Kereta Bomb Car Trem Sampai Playground Yang Luas Sementara Itu Untuk Remaja Dan Dewasa Bisa Bermain Perosotan Panahan Tembak Tembakan Hingga Naik ETV Jeep Dan Sepeda Listrik Dan Ini Wahana Wahana Untuk Permainan Anak Friends Contohnya Ada Sample Ini Jadi Ada Kayak Ala-ala Pantai Gitu Ada Pasir Pasir Terus Ini Kita Bisa Naik Bola Gitu Loh Masuk Kedalam Bola Maksudnya Ini Ada Area Food Corp Untuk Jajan Jajan Untuk Duduk Istirahat Gitu Terus Ini Ada Apaan Lupa Lupa Apaan Sorry Ada Juga Binatang Binatang Tunggang Tiketnya Untuk Berkuda Rp50.000 Kalau Nggak Salah Nah Ini Juga Ada Alas Angon Jadi Kayak Mini Zoo Gitu Dan Binatang Binatang Bisa Kita Pegang Gitu Friends Ke Alas Angon Ini Juga Berbayar Friends Sekitar Rp20.000 An Gitu Terus Kalau Mau Kasih Makan Feeding Dia Nambah Rp5.000 Wahana Wahananya Rata-rata Berbayar Lagi Ya Friends Nah Ini Adalah Alun Alun Eropa Jadi Banyak Bangunan Yang Didesain Seperti Gaya-gaya Di Eropa Gitu Friends Ada Termnya Nah Ini Ala-ala Santor Ini Gitu Pokoknya Cantik-cantik Gitu Dia Desainnya Untuk Foto-foto Terus Yang Terakhir Ini Ada Little Venice Jadi Dia Ada Pahu Kayak Ala-ala Gondola Gitu Friends Lumayan Sih Menarik Gitu Lucu Oke Friends Sekian Review kami Tentang Dusun Semilir Dan Dusun The Villas Kalau Kalian Ke Semarang Jangan Lupa Kesini Ya See you On my Next Video Bye Bye